Dalam waktu dekat, PDI Perjuangan akan mengumumkan para calon kepala daerah di lebih dari 100 wilayah yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Pengumuman calon kepala daerah tersebut akan dilakukan langsung oleh ketemu PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Rabu 14 Agustus mendatang. Hal ini disampaikan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menghadiri persiapan loba Soekarnoran di Jakarta. Ia belum merinci secara detail daerah mana yang saja yang akan diumumkan oleh partainya. Jadi pada tanggal 14 Agustus, jadi hari Rabu 14 Agustus, itu nanti kami akan mengumumkan Ya Ibu Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang gelombang pertama. Ya tunggu tanggal 14 Agustus, ya 14 Agustus nanti akan disampaikan. Ya termasuk nanti lengkap mencerminkan seluruh Indonesia. Karena pijakan PDI ini kan Indonesia untuk Indonesia Raya, maka yang diumumkan itu nanti merepresentasikan Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.